Pemirsa mural atau lukisan dinding di Tangerang, Banten yang memuat gambar mirip Presiden Joko Widodo dihapus aparat pro-kontra terjadi di media sosial karena banyaknya yang mengkritik penghapusan seni jalanan itu. Inilah lukisan dinding atau mural yang membuat heboh terpapang di kolong jembatan kereta api Bandar Internasional Soekarno-Hatta di Batu Ceper, kota Tangerang, Banten. Mural ini mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo namun dengan tulisan 404 Not Found yang menutup matanya. Dalam dunia internet, ini berarti kode error jika halaman dicari tidak ditemukan. Selan beberapa hari mural muncul, aparat langsung bereaksi. Mural ini dihapus dan pembuatnya juga kini dipuru polisi. Menurut polisi, mural dianggap menghina Presiden Jokowi yang merupakan lambang negara. Sementara, penghapusan mural didukung staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi, Valdo Maldini, yang menyatakan pembuatan mural harus berizin. Tidak ada izinnya bisa berujung pada tindakan melawan hukum, mencederai hak orang lain. Itu ada di KUHP, silakan dicek. Kalau mural tidak perlu izin, nanti dinding rumah kita bisa dicat orang dengan gambar pemain bola, misalnya Messi, padahal kita fans Ronaldo. Ini kan sewenang-wenang, apalagi itu fasilitas publik yang dihajar. Memperbaikinya pakai uang rakyat pula. Kalau mau berkritik, ruangannya terbuka kok. Ruang untuk mengkritik itu terbuka di Republik ini. Penghapusan mural juga ramai di media sosial, bahkan menjadi trending topik. Banyak warganet yang kecewa terhadap aparat yang menghapus mural tersebut. Tim Liputan AYUS melaporkan. Apakah kritikan melalui mural sebagai bentuk kebebasan berekspresi atau sebuah pelanggaran hukum yang harus segera ditangani polisi? Bagaimana pendapat para seniman dan budayawan? Sudah terhubung bersama kami seorang seniman, Rahman Seblat, dan staf khusus Mensesnek. Bidang komunikasi Valdo Maldini, saya ke Valdo terlebih dahulu. Tanggapan dari pemerintah sendiri terkait penghapusan ini sebenarnya menurut Anda yang salah? Perusakan properti umum, mencoret-coret di tempat umum, atau kritiknya yang salah? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Halo Mas Rahman. Ya, jadi mural entah apapun isinya yang mau gambarnya memuji, mau gambarnya juga mengkritisi tokoh politik tertentu, atau kalau tidak ada izinnya ya bisa berunjung pada tindakan melawan hukum. Mencederai hak-hak orang lain, Mbak Anissa, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita punya KUHP, bisa dicek, kalau seandainya mural tidak perlu izin, nanti dinding rumah kita, atau misalnya tadi teman saya tiba-tiba WA, bisa nggak ya gue nge-chat istana negara, dok? Ketanya kan, ya gitu jadinya, gitu loh Mbak. Nah, jadi memang kondisinya kita kalau mau mengkritik, ruangnya sangat terbuka. Nah, namun kami juga mau, gitu, bahwa kita ini kan sehari-hari mengupayakan terbukanya ruang diskusi. Teman-teman media juga, termasuk INews, juga sampaikan kritik dan keresahan publik. Jadi, di situasi sesulit apapun hari ini, banyak orang yang lagi sulit, ya bukan alasan juga buat kita untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang, gitu loh. Tindakan melawan hukum, karena ini kan bisa mencederai hak orang lain, gitu loh. Nah, makanya kami bicara agak tegas, kalau kita benarkan, di situ kita sedang pecah belah bangsa ini, gitu loh. Karena politik belah bambu, pakai kebencian, gitu. Apalagi kita semua sekarang menghadapi pandemi seperti sekarang. Kerja-kerja kita hari ini hasilnya positif. Trend penanganan COVID positif. Kasus aktif turun drastis. War turun semua, kita perlu saling jaga. Dan di DKI Jakarta, apalagi di Perda Kota Tangerang, itu sudah ada. Kalau di DKI Jakarta itu, contohnya ya, Surat Edaran nomor 1 tahun 2013, waktu Presiden Jokowi jadi gubernur, itu sudah ada. Mural tidak lagi melanggar Perda Ketertiban Umum, gitu. Nah, sebelumnya kan dianggap melanggar, gitu loh. Nah, dengan syarat konsepnya dikoordinasikan dan diizinkan oleh Dinas Tata Ruang. Tujuannya kan untuk meriahkan ruang-ruang kota kita. Nah, harusnya kan di daerah lain juga aturan serupa ada. Dan itu ada di Perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2018 setengah Ketertiban Umum, gitu. Jadi, tidak ada yang takut sama mural. Yang kami tolak itu tegas tindakan kesewenang-wenangan dan melawan hukum. Nah, jadi Mbak Anissa, soal irisimuralnya, dari kemarin kita tidak ada kami kritik, gitu. Mau gambar apa aja, silahkan. Namun, kalau tidak ada izinnya, itu bisa menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan yang melawan hukum, tindakan main hakim sendiri, gitu. Oke, jadi jatuhnya adalah vandalisme, seperti itu, Saudara Faldo. Ya, dalam artian kita tidak ingin ya, hidup di Indonesia ini, kita bisa sebebas semang-mangu kita aja. Ruang diskusi terbuka. Kita siap terus untuk ngobrol, dialog, apapun itu. Silahkan lebih itu di awal. Terima kasih. Baik, saya ke Saudara Rahman Seblat. Saudara Rahman, menurut Anda, dengan penghapusan mural di jalan ini, memang tindakan karena melawan hukum, atau karena berlebihan saja, langsung dihapus seketika? Karena viral, karena viral aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya penyebabnya Bung Faldo juga ini, karena dia memviralkan. Coba kalau tidak viral, itu kan tidak ada yang lihat ya. Tidak ada yang akan terprovokasi, gitu loh. Jadi, mural itu kayak meme, kayak meme ya. Ketika dia sudah difoto, diedarkan, dia akan menjadi konsumsi publik. Dan kalau tentang penggambar mural, pengalaman saya kalau penggambar mural nggak pernah izin, Bang. Serius, yang gambar, yang gambar aja, gitu loh. Oke, Saudara Rahman. Jadi salah satu kegiatan berekspresi. Iya, mural, mural, penggambaran mural di tembok-tembok di jalanan ini adalah bentuk seniman, atau seniman jalanan mengekspresikan kritiknya. Iya, tanggapan Anda. Memberikan kritikan, dan itu kalau dikasih ruang sama pemerintah kan lebih menarik, gitu loh. Pemerintah memberi ruang ke seniman untuk mengkritik, gitu kan. Dan kalau yang gambar itu saya lihat masih gambar yang nggak menghina lah. Saudara Rahman. Nggak menghina, mengkritik, gitu loh. Jika seniman jalanan ingin mengkritik melalui mural di tembok-tembok jalanan, menurut Anda, mural seperti ini, apakah konsepnya akan diterima kalau misalnya minta izin? Susah minta izinnya, itu susah. Dan memang jiwa mural itu ya kita ekspresif, sepontan, gitu loh. Kita merespon ruang, gitu loh. Dan itu kalau toh jadi kejahatan itu tipiring, tindak pidana ringan, dan satol PP aja yang urus, jangan polisi, gitu loh. Oke, baik. Baik, baik, baik. Saudara Valdo langsung tanggapi. Silahkan. Saya kemarin juga itu, Bang Rahman. Jadi memang karena ada tugas, gitu ya, untuk menjelaskan pertanyaan untuk terkait kasus ini, komunikasi dalam kebijakan publik, ya tanggapan di medsos pun saya jawab, Bang. Jadi mau ada yang respon kasar dan ngamuk-ngamuk, ya nggak apa-apa juga. Jadi saya lebih takut nggak menjalankan tugas saya, Bang, gitu. Karena ini tugas dan tanggung jawab saya ke publik dan Tuhan, gitu loh. Nah makanya, Bang Rahman, gitu. Kalau seandainya tidak ada izin, ya juga siap untuk dihapus, gitu. Jangan disalahkan, gitu. Jadi kita harus terima juga, Bro. Satol PP aja katanya, nggak usah sampai polisi. Nggak usah polisi capek, polisi ngurus yang lain, Bang. Jadi kan begini ya, kalau bicara tentang keributan hari ini ya, memang kan ada beda lagi sih mungkin ya. Jadi ada aparat yang menyebutkan bahwa soal presiden sebagai lambang negara, gitu kan. Simbol negara. Atau apapun itulah, mungkin Bang Rahman juga sempat lihat beritanya, gitu. Dan Mbak Anissa juga. Jadi memang buat kami, Mimim, emang ini ya, Kasian aparat kita yang sudah capek, bekerja, hadapi keluhan real, memang agak berlebihan juga, gitu. Tapi bisa jadi untuk masalah konsep mereka kurang tepat untuk menyampaikan itu, gitu. Jadi sekali lagi, di Indonesia itu ada KUHP, Bang Rahman, Bang Anissa, di situ diatur semuanya, tetap aturan kita bernegara, gitu. Bahkan kekuatan polisi itu ya di KUHP itu, gitu loh. Nah jadinya mereka punya instrumen, gitu ya, karena kita udah sama-sama hidup bernegara bareng-bareng, nih, gitu kan. Ya memang aparat itu punya wewenang, gitu loh, untuk menghapus moralnya, Bang, gitu. Masa tidak boleh dihapus? Jadi masalahnya mau dihapus berapa banyak, ya itu pertimbangan aparat, gitu loh. Kenapa cuma muka presiden aja yang dihapus, misalnya. Mungkin catnya kurang, Bang. Atau mungkin pengen lebih cepat, gitu loh. Jadi ya, muka presiden dulu aja yang dihapus, itu pertimbangan mereka sendiri. Oh iya, silakan, Bang. Silakan. Misalnya seniman itu dikasih ruang ekspresi, itu lebih pemerintah lebih terlihat demokratis dan menarik, Bang. Jadi ruang ekspresi tetap dikasih, Bang. Seniman bisa mengespresikan kebundahannya, kayak gitu. Dan itu gambar itu menurut saya masih simbolis banget, ya. Masih multi tafsir, gitu. Dan ya, konsep, ada konsepnya mereka itu. Yang gambar Pak Jokowi, ya. Baik, langsung saja. Silakan, Valdo, dijawab. Ya. Ya, ya. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa, ya, kekuatan polisi itu ya di KWHP tadi, Bang Rahman dan Bang Nisa. Jadi, makanya polisi bisa turun, gitu. Jadi, kan, itu kan kelurahan yang kemarin. Dan tadi saya juga udah ngomong nih, Bang Rahman, sama stafsusnya Pak Kapolda, gitu. Saya bilang, jadi bisa nggak nih kita bikin lomba mural, saya bilang, kan. Dan disediakan aja spotnya, gitu. Kalau memang banyak peminat, nggak usah diatur-atur. Yang menang dikasih hadiah. Dan temboknya juga mau, ya, silakan juga, saya bilang. Biar bagus juga ruang kota kita, kan. Kalau memang banyak peminatnya, gitu. Jadi, kita tidak ada masalah sama konten, Bang Rahman. Tidak ada masalah sama konten. Tapi, yang jadi masalah adalah ketika ada kesewenang-wenangan, gitu loh. Kita kan hidup ada aturannya, Bang Rahman, Bang Nisa, gitu. Di Indonesia lagi. Jadi, ada perdanya, gitu. Jadi, itu sih, menurut saya. Jadi, kalau seandainya nggak ada izin, ya, siap untuk dihapus. Jangan disalahkan, gitu loh. Oke, silakan. Saudara Rahman. Ya, seniman juga siap, nih. Ya, seniman siap. Dan kalau kita melihat sejarah mural sendiri, di Inggris ada bangsi, ya, yang dia akan menempel mural di mana saja. Dan itu, meskipun mengganggu dalam tanda kutip, tapi dia akan menjadi karya yang menarik, karya yang beda, gitu loh. Dan, perlakuan itu, misalnya di sini juga bisa diberikan lah. Ada ruang-ruang ekspresi dari seniman yang, ya, mungkin yang digambari nggak kakek izin. Terus, dia spontan membuat karya itu, gitu. Ketika pemerintah memberi ruang untuk berekspresi yang seperti itu, itu malah jadi cita positif buat pemerintah, menurut saya. Ya, karena Pak Jokowi sendiri kan pernah bilang, bikin jurusan meme, meme, kalau nggak salah. Dan, mural itu ketika di foto, udah jadi meme, gitu loh. Dihah jadi media ngasih masukan, jadi media printing, gitu. Kalau saya, seperti itu, Bung Fado. Baik, silakan, Saudara Fado. Ya, ya. Ya, memang kan untuk di kasus tanggalan kemarin, itu kan pihak pelurahan yang turun, Tumba juga. Saya setuju sih, kalau seandainya itu dibuka, gitu. Dan itu menarik, Mbak Rahman, gitu loh. Dalam artian, ayo, gitu. Kita sekali lagi sangat, ya, saya sangat suka juga sih, hal-hal yang terkait arsi-arsi gitu sebenarnya, gitu. Tapi, yang paling bikin kita sulit adalah ketika, tanpa izin tadi, walaupun kalau untuk kasus Tangerang, itu, ini, atau Pak Jokowi, deh. Pak Jokowi itu kan gubernur, Pak Presiden Jokowi, itu adalah gubernur yang pertama kali membuat mural, yang awalnya dilarang di DKI, itu jadi kena, awalnya itu kena tibun, loh, mural di DKI itu. Ketika Pak Presiden jadi gubernur di DKI waktu itu, surat edaran nomor 1 tahun 2013, boleh, Pak. Asal koordinasi, dan konsepnya didiskusikan sama dinasata ruang, gitu loh. Nah, kan itu poinnya, ya, sebenarnya. Baik, baik. Baik, terima kasih, Saudara Faldo Malini, staff khusus Mens Estek Bidang Komunikasi, dan Saudara Rahman Seblat, Seniman telah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Pemirsa yang bermasalah ternyata bukanlah muralnya, tapi soal berizin atau tidaknya lokasi tempat mural itu digambar. Dan jika diizinkan kritik seperti ini, apakah kemudian akan diizinkan untuk digambar? Usai jadah kami akan hadirkan informasi, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menghadiri upacara peringatan hari Pramuka secara terbatas di Istana Bogor. Terima kasih. Terima kasih.